Kita mulai sampai Indonesia malam dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah Rafael Alun Trisampodo di Jakarta Selatan yang dibeli dari pengusaha Gres Dewi Riyadi alias Gres Tahir. Penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun. Kabak pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK masih terus mendalami dugaan TPPU yang dilakukan Rafael Alun. Ali Fikri menambahkan, berdasarkan fakta dari keterangan saksi terungkap salah satu upaya dugaan pencucian uang Rafael dengan membeli beberapa aset termasuk rumah yang dibeli dari Gres Tahir. Rumah tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyitik KPK yang ada di Jakarta Selatan tadi itu, yang kemarin sudah saya jelaskan kan dan teman-teman juga sudah tahu sebenarnya yang teletak rumahnya gitu ya dan itu nanti kami akan dalami dulu, apakah ada aset lain termasuk dari saksi yang kemarin dipanggil ataupun saksi yang lain, ya pasti nanti kalau kemudian kami sudah temukan berdasarkan kesempatan alatnya kami sita. Ujungnya kan penyitaan di tindak pidana pencucian uang adalah nanti untuk perampasan di putusan pengadilannya.